Saya tidak mempersoalkan tingkat kematangan, dengan tingkat kesempurnaan tahap demokrasi yang sedang kita alami sekarang, karena kita semua sedang berproses. Saya menahan diri untuk tidak bicara terlalu analitis dan intelektual, karena kita sudah tinggal beberapa hari lagi. Jadi yang saya hanya katakan cuma dua-satu, ada pembagian tugas di antara bangsa Indonesia, ada yang bagian politik praktis, ada yang bagian nasionalisme, ada yang bagian kemanusiaan, ada yang bermusuhan, ada yang bertabrakan, ada bagian yang mendamaikan, ada bagian yang tidak ikut bermusuhan. Bahwa semua orang yang punya hak pilih akan menentukan pilihannya, itu adalah kenikmatan setiap orang dengan pilihannya masing-masing itu, makanya dibikin kotak TPS itu supaya kamu rahasia. Jadi kalau memang kita harus ngomong-ngomong mengenai pilihan kita, ya menenggunung misalnya kayak foliae. Jadi TPS dipimpin pakai papan tulis, saya 01, kamu 02 hari-hari ditulis. Tidak tau, kita bikin TPS kenapa? Supaya setiap orang punya privacy dan punya perlindungan terhadap hak pilihnya masing-masing. Jadi itu yang pertama. Nah saya akan terlibat, semua anak-anak saya akan terlibat di dalam TPS itu. Tapi apa yang kami lakukan di dalam TPS itu kan hak setiap orang untuk hanya Allah dan para malaikat yang tahu. Terus nomor dua, kita berpikir agak luas tentang Indonesia. Pemilu ini kan berlangsung sebentar sekali dan berlakunya juga 5 tahun. Kita hidup ini lama, ada komplikasi masalah-masalah dalam sejarah. Ada dimensi yang sangat luas dalam kehidupan. Dan yang berperan dalam kehidupan ini bukan presiden nomor satu, bukan rakyat nomor satu. Ada yang lebih berperan dalam kehidupan, yang menentukan Anda mati kapan, Anda sakit kapan, Anda mendapat risiko kapan. Itu ada pemeran yang lebih besar. Dan saya bagian yang nyoba nyambung-nyambung ke situ. Dan saya mendoakan semua bangsa Indonesia, sesulit apapun keadaannya, sepanas apapun keadaannya, mereka tetap manusia Indonesia yang menjaga persatuannya, menjaga keamanannya di antara mereka, menjaga kedamaian dan cinta di antara semua bangsa Indonesia. Kira-kira menurut luruh ikutnya. Dengan adanya macam-macam pekerjaan, sebenarnya bagaimana masyarakat Indonesia untuk sikap? Ya itu kan bagian yang romantik dari kompetitiveness. Sama dengan sepak bola persebaya lawan Arema, Persib lawan Persija. Itu pasti dua supporter akan saling ecek-mengecek dan seterusnya. Tapi kan keluar dari stadion kan mereka meluas lagi, mereka manusia, mereka sama-sama bangsa Indonesia, mereka sama-sama anggota masyarakat, mereka sama-sama orang yang menyembah Tuhan dan seterusnya. Sehingga hidup itu tidak hanya di stadion sepak bola, hidup tidak hanya di pemilu, hidup itu luas. Jadi menurut saya asal kita jaga selama sulit beberapa hari ini, setelah 17 April itu kita jaga sesulit apapun kita tetap bersatu, saya kira akan aman. Kemudian kita antisipasi ke depan. Siapapun yang menang pasti antara April sampai Oktober pasti akan terjadi inisiatif-inisiatif dari yang menang maupun dari yang karah sedemikian rupa. Saya enggak akan sebut. Tapi setiap orang enggak nyamu berhitungan itu dan tetap yang dilakukan oleh setiap orang sederhana kok. Apapun kesulitannya, apapun kekisruhannya, kita tetap berfiak pada persatuan bangsa Indonesia. Kita berfiak pada kasih sayang satu sama lain. Intinya tetap berfiak pada persatuan pasal? Oh iya Mas. Karena kita ini kan sedang tidak jadi orang Indonesia. Kita ini sedang jadi orang 01 dan orang 02. Enggak apa-apa sementara seperti itu, tapi kita harus balik menjadi orang Indonesia. Kita jadi satu dalam Indonesia, dua dalam Indonesia. Karena Indonesia lebih tinggi daripada Gerindra lebih tinggi daripada BDIP. PDIP, Gerindra, PKS, dan apapun saja harus untuk Indonesia. Bukan Indonesia diambil oleh partai, tapi partai berpartisipasi untuk kedamaian dan kemajuan Indonesia. Jadi itu namanya nasionalisme. Terima kasih. Terima kasih. Bukankah. Terima kasih.